Halo subscriber Rizman Official dimanapun kalian berada Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya menonton konten ini Semoga bermanfaat Wah saya lagi happy-happy nya nih Lagi bersemangat membuat konten Karena melihat view nya ya lumayan lah Lumayan naik ya Jadi gue bersemangat sekali Semoga kalian bisa terus pantengin konten disini Jadi buat bahan video tutorial kali ini Saya akan membahas tentang metode pembayaran Dari halaman Facebook ya Atau PenFace Facebook Jadi banyak yang bertanya tentang Pembayaran Facebook ini melalui Instagram saya Kenapa belum menerima pembayaran Facebook Atau statusnya itu Kadang ditunda, ditahan, ditolak atau semacamnya ya Dan nanti juga gue akan Bikin cara bandingnya ya Jika kalian belum menerima pembayaran dari Facebook Nah disini gue udah buka bagan Metode pembayarannya Jadi kalian bisa lihat disini ya Jadi di bagian earning disini Atau transaksi disini Ada berbagai macam status Jadi kalian harus paham dulu Status mana yang kalian alami ya Misalkan disini ada proses Ini ya proses seperti ini Ini tandanya Penghasilan kalian belum mencapai 100 dolar Jadi masih proses Atau ditunda sementara ya Atau ditahan sementara Ini kalau dikalilipatkan Ini 50 dolar Tambah 46 Sekitar 90 lebihan Belum mencapai 100 dolar Terus disini ada sudah dibayarkan Nah ini udah masuk ke rekening bank ya Jadi statusnya udah dibayarkan Lalu disini udah ada Paid nih seperti ini Ini tandanya Paid ini udah dibayar Dari penghasilan iklan Namun belum mencapai 100 dolar ya Sama kayak proses tadi Ini kalau ditotalkan ya Udah sih Jadi makanya statusnya disini Udah dibayarkan ditotalkan Lalu status berikutnya ini Ada ditolak guys Nah jika penghasilan kalian Atau pembayaran kalian ditolak Ini alasannya Detail rekening bank kalian Ada yang salah ya Entah itu dari Nama rekening Ataupun nomor rekening Atau belum mengisi ID pajak ya Jadi makanya harap dicek dulu Metode pembayarannya Metode pembayaran kalian Ini ke bagian setting nanti Nah terus disini Kalian perbaharui dulu ya Rekening banknya Atau kalian cek dulu lah Cek dulu di bagian bawah sini Apakah udah terisi Tag ID TV-nya nih ya Ini untuk pengisian ID pajak disini Kalian bisa gunakan SIM kalian Ataupun NPWP Ataupun bahkan NIC KTP juga bisa guys Untuk mengisi Tag ID ini ya Dan disini juga Gue isi NIC KTP gue guys Jadi gak usah harus NPWP ataupun SIM ya Dan semacamnya lah Jadi bisa menggunakan NIC KTP Nih contoh seperti ini Nih kalian bisa lihat disini ya Ini disini gue gunain Untuk text ID number Ya tin Ini gue pake NIC KTP ya Kalian bisa lihat disini ya Dan disini juga Udah dijelasin Di mana nih Nah disini ya ID pajak Nih kalian bisa lihat disini ya Semua orang Tinggal di luar AS Itu bisa memilih ID pajak Menggunakan Nih SIM Nomor surat izin usaha Ataupun Nomor KTP Ya Jadi Bisa menggunakan Tiga itu ya SIM NPWP Dan juga nomor KTP Jadi kalian gak usah khawatir Kalau Metode rekening bank Kalian ini udah bener Pasti saldo kalian Akan nyampe ya Asalkan dengan catatan Rekening kalian udah bener Dan udah mencapai Batas minimum Pembayarannya Yaitu 100 dolar guys Terus jika Pembayaran kalian ini Statusnya Ditangguhkan Ataupun ditahan Itu tandanya Kalian mengedit Informasi Metode rekening Pas mau gajian ya Misalkan 5 hari Mau gajian Kalian edit Atau merubah Rekening bank kalian Atau semacamnya Mengganti alamat Dan semacamnya Nah itu bisa berpengaruh Terhadap Penangguhan Pembayaran kalian Disini juga udah dijelasin Ditangguhkan Selama 10 hari Ya kalau misalkan Tanggal gajian itu kan Tanggal 22 Berarti kalian akan menerima Lewat tanggal 30 ke depan Nih disini juga udah dijelasin ya Jadi kalau kalian mengedit Metode pembayaran Itu akan ditangguhkan Jadi saran dari pihak Facebook Adalah jika kalian ingin Mengedit Informasi pembayaran Diharapkan Min 15 ya Jadi 15 hari sebelum gajian Kalian bisa mengeditnya Nah jadi diharapkan Kalian cek dulu Statusnya itu apakah Proses Atau Pahit ya Dibayar Atau ditahan Atau ditunda Jadi kalian bisa lihat ya Kalau misalkan Pas tanggal gajian itu Tanggal 22 Sampai 26 Kalian belum juga menerima Pembayaran Kalian bisa banding guys Nih banding disini Nah disini dukungan Pembayaran Facebook ya Jadi disini ada Pembayaran iklan Instream Lalu ada Pembayaran Bintang Star Langganan Dan juga Facebook Real Jadi kalian tentuin dulu Misalkan kalian belum Menerima Pembayaran Dari jeda iklan Atau iklan Instream Kalian pilih aja Baris kedua Iklan Instream Setelah itu Kalian Nama Facebook kalian Isi disini Isi nama Facebook Kalian Terus lalu pilih disini Iklan Instream Centang aja Seperti ini Lalu disini Kalian isi ya Apakah Status Pembayaran Pengiriman Uang Dan invoice Atau Lainnya Kalian isi aja Misalkan masalah Di status Pembayaran Klik aja disini Nah di bagian sini Pilih ID Kalian pilih Halaman Yang mau Dibanding ya Misalkan Halamannya Yang mana Kalian pilih Salah satu Seperti ini Ini ID nya Lalu disini Nah disini Kalian isi aja ya Misalkan Bulan sekarang Ini bulan Oktober nih Kalian belum menerima Pembayaran Kalian isi disini Pembayaran Bulan Oktober 2002 Lalu Kalian isi disini ya Sejelas mungkin Kepada Tim Facebook Misalkan Pembayaran saya Yang bulan Desember Eh bulan Desember Bulan Oktober 2002 Itu status Pembayarannya Di Sudah dibayarkan Misalkan ya Tapi belum Nyampe Ke rekening Banknya Nah kalian isi aja Nanti Jika udah Semua udah terisi Kalian klik kirim ya Disini udah dijelaskan nih Harap diperhatikan Bahwa status Dibayar Di akun anda Berarti Dana tersebut Sudah dikirim Ke rekening bank Nah Jika kalian berada Di luar AS Maka pembayarannya Selama 7 hari Atau 10 hari Masa kerja Ya tergantung Kebijakan bank Jadi tunggu aja Sabar dulu ya Tunggu aja Dari mulai tanggal gajian Tanggal 22 Mungkin sampai tanggal 30-an lah Batasnya Ya kalian belum menerima Masih belum menerima Pembayaran Kalian banding ya Seperti ini ya Yang saya omongkan tadi Jadi masalah Di pembayarannya Iklan in stream Atau Facebook real Kalian pilih aja Ikutin arahan Yang diminta Oleh tim Facebook ya Nanti jika udah dikirim Akan masuk Ke kotak masuk Di kreator Facebook kalian Jadi buat temen-temen Nggak usah khawatir ya Kalau rekening bank kalian Ini udah bener Isinya Itu pasti akan nyampe Temen-temen ya Kalau kalian masih bingung Dengan tutorial ini Kalian bisa komen di bawah Atau DM Instagram ya Kalian screenshot aja Bagiannya Kirim ke DM Instagram Biar gue nanti akan lihat ya Intinya status pembayaran itu Ngaruh ke Nyampe atau tidaknya Uang kalian ya Ke rekening bank kalian ya Jadi diharapkan Harus rutin mengecek Status pembayarannya Anyway Jadi mungkin segitu aja Tutorialnya Atau pembahasannya Mengenai metode pembayaran Semoga bermanfaat Jangan lupa Kalau kalian suka Konten ini Ya Di like Dan juga share Ke temen-temen kalian Terima kasih yang udah nonton See you next time Di video berikutnya Bye 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 bye